Baik, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus lagi ya berkaitan dengan Buk Nur tadi ya Sorry saya lupa ngenalkan ya Buk Nur ini ya Nanti Buk Nur sendiri akan menjelaskan secara singkat CP-nya Sehingga terjun di provinsi dosen ini dari awal merintus karirnya seperti apa Kemudian juga awal merintus karirnya seperti apa Kemudian juga nanti Buk Nur akan menjelaskan juga teknik kimia itu seperti apa Nah mungkin ya dari sahabat MPG Center ini ada sanak, famili, ataupun juga keluarga, ataupun juga anak Yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang teknik kimia Nah ya nanti bisa mendengarkan pemaparan dari langsung dari ahlinya sendiri Oke silahkan Buk Nur Oke Oke perkenalan ya Pemaparan MPG Center, perkenalkan saya Nurida Ega Jadi saya itu adalah profesi saya satis itu sebagai dosen Dan saya itu pendidikannya adalah pendidikan teknik kimia Jadi S1 dan S2 saya sama teknik kimia linier Nah untuk S1 saya itu menyelesaikannya di S1 teknik kimia Universitas Lampung Mangkurat Nah kemudian kalau S2 saya di S2 teknik kimia di Institut Teknologi 10 November Surabaya Kadang kesuka, ketukar-tukar ya Ketukar, kalau ITS tukar kadang dibilangnya adalah istri teknologi Surabaya Padahal yang benar kan teknologi 10 November Surabaya Oke jadi perjalanan karir saya sendiri sebagai dosen itu jadi saya selalu lulus 24 tes kalau saya dari S2 ITS Nah saya langsung mengaktikan diri sebagai dosen Mulai di waktu itu saya mengajar part-time di Universitas Lampung Mangkurat teknik kimianya Tapi sekarang saya sudah bergabung di Universitas Lampung Mangkurat Nah bagi teman-teman MPG Center yang pengen tahu apa sih sebenarnya itu teknik kimia Karena kadang-kadang itu orang masih bingung kalau mendengar istrat dengan teknik kimia Nah mereka tuh lebih apa kalau udah teknik kimia oh berarti ini kimia aja gitu ya Nah padahal kalau di teknik kimia sendiri itu yang kita pelajari tuh kayaknya kebanyakan bukan kimianya aja Jadi ada campuran fisika sama matematikanya yang memang sudah khas sekali dengan hal-hal yang berbau teknik tuh mesti selalu ada fisika sama matematikanya Oke terus apa lagi ya mau bahas Oh juga mungkin ini kali ya peluang oh sepuluh peluang kerja jadi apa saja yang nanti dipelajari di teknik kimia itu Mungkin kalau gambaran umumnya sederhananya itu salah satu yang bisa kalian dapatkan kalau kalian kuliah di program studi teknik kimia Itu adalah nanti kalian akan belajar rancang bangun sebuah pabrik wow kan keren gak sih Rancang bangun sebuah pabrik gitu jadi misalnya pabrik apa ya bisa pabrik yang pabrik tahu misalnya tapi pengen dibikin modern Kalau pabrik tahu rumahan kan udah banyak tuh tapi skalanya rumahan terus mungkin masih apa ya kurang efisien misalnya Nah bisa aja kita rancang tahu apa pabrik tahu tapi yang lebih modern Sama ya rancang pabrik-pabrik yang lebih besar juga seperti itu Nah kalau peluang kerjanya sendiri banyak teknik kimia ini misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar tuh banyak Lurusan teknik kimia yang bisa kerja di kayak Pertomina terus sorry maksudnya industri oil and gas Oil and gas Food and beverage juga banyak Terus apa lagi ya Pastinya juga sebagai dosen juga bisa sih ya Mungkin apa lagi ya yang mau dibahas Jadi buat sahabat MBG Center yang tertarik buat gabungi teknik kimia Banyak juga sih apa Banyak forum kok yang bahas lah itu Jadi gak bakal kebingungan kok Nah jadi itu tadi ya Penjelasan dari Bu Nur Hidayah ya Yang berkaitan dengan teknik kimia Jadi kalau ada sanak famili Dan nama keluarga dan juga anak ya Tertarik di bidang teknik kimia Silahkan ya nanti bisa searching ya Karena teknik kimia sendiri udah banyak ya Bu Nur ya di Indonesia ini untuk program studinya Ya kalau program studinya sudah banyak Pak kalau studinya di Indonesia banyak ya Terutama kampus-kampus besar juga udah banyak kayak Ui, TMP, top 10 nya lah Top 5 mungkin Iya TS Tapi kalau di Banjarmasin sendiri kan Dan kayaknya satu-satunya itu masih di Lampung-Mampurat Oke di Lampung-Mampurat ya Dan belum ada universitas lain yang punya program studi teknik kimia Oke menyambung pembicaraan yang tadi yang ibaratkan teknik kimia itu di bidang pekerjaannya Di era industri 4.0 ini sendiri kebutuhannya itu semakin meningkat atau menurun Bu Nur Itu teknik kimia ini Karena industri 4.0 ini kan artinya peluang-peluang industri otomatisasi kan itu sangat apa ya Sangat besar sekali ya Nah peranan teknik kimia itu dimananya? Kalau di industri 4.0 ini mungkin peluangnya masih cukup besar juga ya Karena salah satu Jadi industri kimia sendiri itu spesialisasinya juga masih terbagi-bagi lagi Nah mungkin yang punya peluang paling besar itu mungkin di spesialisasi proses Di bagian desain dan proses, kontrol seperti itu Jadi ada disitu, jadi kita kalau di spesifikasi itu di bagian desain dan proses, kontrol Nah bagian desain dan proses, kontrol Nah saat dia ada teknik kimia itu belajar untuk automisasi ke satu jalannya sebuah industri gitu Semua proses industri Nah jadi sejalan sekali itu dengan industri 4.0 ya Di mana kita menggunakan artificial intelligence untuk kemudahan aktivitas karya Mungkin itu sih yang bisa terus maju seperti itu sesuai dengan industri 4.0 Nah kemudian juga berkaitan di saat Bu Nur di jenjang S1 ya Mata kuliahnya mungkin bisa dijelaskan Bu Nur di bidang teknik kimia ini Mata kuliah yang paling mudah dan paling sulit di senjana teknik kimia itu apa aja? Dari kira mata kuliahnya Kalau paling, kalau saya sendiri sih yang paling mudah itu kayaknya kayak ada apa ya Matematika udah ada ya matematika Matematika dibagi lagi nggak? Kalkulus, aljabar, seperti itu? Nggak, kalau setingan saya sih matematika itu cuma di matematika satu, matematika satu Tapi matematika itu jadi dasar, akhirnya kalau di semesta selanjutnya itu Dia jadi dasar karena semua rata-rata, hampir semua mata kuliahnya itu akan memerupakan hitungan Karena tadi seperti saya bilang di awal, basicnya teknik kimia ini tuh bukan malah kimianya yang gede Jadi yang banyak itu kursinya tetap fisika sama matematika Fisika-matematika Jadi mengintegrasikan antara fisika, matematika, sama kimia sih Walaupun kursi terbesarnya tetap fisika sama matematika Jadi kalau kayak semester satu, semester dua itu sama ya Di mana-mana pasti matah kuliah dasar Kayak matematika, fisika, kimia dasar Kemudian sebenarnya mungkin ada di bagi lagi, kimia analis, kimia farmasi Eh sorry, kimia fisika, kimia fisika, kimia organik Jadi kalau sudah semester atas itu yang susah itu kayak ada mata kuliah Apa ya, yang bahas tentang reaktor Terus ya lupa ngomong-ngomong, konversi apa gitu Belajar tentang atom-atom juga gak di kimia nih? Beda ya? Bukan ya? Belajar cuma dasarnya Yang masuk tangan dasar Kita nanti bahasnya tuh udah kayak konversi, reaksi kimia Oh Berarti di, konversinya buat merancang sebuah reaktor Oh Terus nanti belajar ada yang namanya istilahnya neraca massa Neraca massa itu, kita mau hitung nih Berapa banyak bahan-bahan yang harus kita olah Bahan yang harus masuk atau bahan baku ya Bahan baku pembuatan Bisa kita mau bikin produk, kan kita hitung bahan bakunya Nah bahan baku yang keluar ini harus sama dengan Eh bahan baku yang masuk harus sama dengan bahan baku yang keluar Kalau dalam teknik kimia itu istilahnya neraca massa Nah dan kan kalau kita proses pembuatan itu kan juga perlu energi Nah prinsipnya kalau dalam teknik kimia itu Energi yang masuk itu juga harus sama dengan energi yang keluar Jadi istilahnya ada neraca panas atau neraca energi Nah kalau itu juga sama matematikan Kalau yang agak susah itu mungkin termodinamika tuh Nah kalau termodinamika tuh Jadi momok juga buat anak teknik kimia Rata-rata untuk SKSnya sendiri paling tinggi 4 ya Paling tinggi 4 SKS ya Skripsinya berapa skripsi? Skripsinya 4 Itu mulai dari desain awal menentukan Kita mau bikin pabrik apa Bisa pabrik jantimia Atau bisa juga kayak pabrik semen, pabrik pupuk Nah itu kita nanti menghitung Berapa bahan baku yang kita perlukan Terus menghitung dimensi alatnya berapa Terus pakai alat apa saja Kita pakai reaktor Terus ada Kayak yang di pabrik-pabrik itu Ada big belt compare Kalau pabrik semen atau pabrik pupuk kan Kayak gitu Pakai apa lagi ya namanya Heater ya segala macam gitu Nah itu 4 SKS Terus ada lagi tugas besar lainnya tuh Penelitian Nah jadi selainnya S1 udah mulai masuk riset juga ya Oh iya Riset awal gitu lah Risetnya riset dasar ya Risetnya riset dasar Nah jadi Sahabat MBD Center ya Jadi kalau misalkan sahabat MBD Center Yang mempunyai keluarga atau family Yang Ataupun juga adik-adik yang Saat ini berada di SMA Kayak gitu kan Nah kalau misalkan Apa Mau Tertarik Di bidang teknik kimia Bisa searching di Mencari-cari jurusan Di teknik kimia Kemudian juga Saya tangkap juga tadi Dari pembicaraan Bungur Ini Apa yang berkaitan sangat Sekali Dengan Matematika dan fisikana Ini Tempat sekali ya Buat adik-adik Ataupun juga Sahabat MBD Center Yang tertarik di bidang Matematika Fisika Nah bisa melanjutkan Apa Guliah di bidang teknik kimia Seperti itu Jadi teknik kimianya harus mumpuni dulu ya Apa Matematika Fisika Harus mumpuni dulu ya Dari SMA ya Iya Jadi Kalau misalkan Jurusan yang lain Sebenarnya bisa sih Tapi nanti Karena ini kita Be Ada di bawah Apa ya Di bawah ilmu MIPA gitu kan Di bawah ilmu MIPA ya Kebanyakan teknik ini juga Akan Akan terasa sulit nantinya Di saat kuliah Kalau misalkan Tidak mempunyai ketertarikan di bidang Apa yang kita inginkan Kalau misalkan tertarik Di bidang Fisika Nah itu lebih Enak lagi ya Kuliah-kuliah Di bidang Yang ada Mata kuliahnya Fisika Kimia Kayak gitu kan Karena itu sangat terat kaitannya dengan Hitung-hitungan Kayak gitu kan Oke ada lagi Bu Nur yang mau disampaikan Apa ya Mungkin gini Apa Jadi Kalau tadi Dari biasa Mungkin tadi ada Harus menguasain Matematiknya Sampai fisika ya Malah itu udah menjadi momok Ya Tapi jangan takut Ya Artinya jangan takut Semuanya bisa dipelajari kok Ya 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 Jadi jangan takut Ya Karena memang sekarang Ilmu itu Ilmu itu Sekarang itu udah Apa ya Mudah ya Sudah mudah Gampang didapat Sumber belajarnya Kita bisa dimana saja Contohnya kayak Kita misalkan Kita searching aja di Youtube Itu kan teknik kimia Cara untuk Membangun Sebuah riset di bidang teknik kimia Pasti udah muncul Dan Akan banyak udah disitu Pakar-pakar yang menjelaskan Teknik kimia itu seperti apa Jadi Jangan ada ketakutan Kemudian juga Di matematika Juga sekarang Banyak kok kursus-kursus Yang apa Yang gratis Kayak gitu kan Mengajarkan tentang Begitu mudahnya Untuk belajar matematika Di era Teknologi informasi Yang sudah luar biasa ini Oke Itu saja ya Sahabat MBK Center Yang berkaitan Dengan Teknik kimia Ini langsung Bersama Gunur Hidayah STMT Ya Dia udah Apa Sudah Pakar sekali Di bidang teknik kimia Karena riset-risetnya udah Sangat banyak sekali ya Oke Kesempatan selanjutnya lagi Nanti kita akan wawancara Bersama Nanyain juga Tanda sumber saya Berkaitan dengan Bu Pinky Berkaitan dengan Sistem informasi Ini sangat menarik sekali ya Karena sistem informasi ini Dia Apa ya Bidang keilmuannya itu Berada-ada 50-50 ya Di ilmu komputer ya Saya juga Kemudian di bidang sosialnya Nyangkut juga Jadi ini Lebih Lebih menarik Oke Sampai disini dulu Kita Ketemu di video yang selanjutnya Selamat menikmati